Laitan, kolesa, laitan, gratis, tepetan, dibentet, gambar merah, gambar merah, gambar merah, jangan lupa, tepetan, gratis Gue jadi agak susah bergerak aja sih sebenarnya Kenapa tuh curhat mama dede, yuk? Curhat mama dede? Pandemi juga, dan gue harus menjaga itu juga Kayak misalkan gue gak boleh bebas juga ketemu orang, nanti gue bawa apa-apa ke rumah kan bahaya kan gitu Terus kedua, emang dianya, ini jangan-jangan gue keluar, gue ke ruang TV nih, disamperin sama dia Allah akan memberikan kita di waktu yang sangat baik, yang terbaik pokoknya Jadi jangan pernah kayak kecil hati, jangan bilang aku sama Iroh gak pernah gagal loh Emang jarang banget kita cerita, tapi aku pernah ini sampe ngasih biar gagal Nah aku baru pulang, jadi aku mau liat anakku dulu Anakku, cintaku, sayangku, mama pulang Udah tau Lagi ngapain cinta? Udah selesai Udah selesai, gambar apa sih? Ini Mama punya gambar yang bagus banget Mana? Gini, tebak ya gambar apa Nih A-a mau pijing Yaudah senangat dulu, ya sambil tidur sana Yaudah, eh ini mama mau kasih gambar Bisa tebak Boleh disini gak? Boleh Ini gambar apa nih? Di belakangnya Gua bilang di belakangnya aja Gimana nih? Gimana nih? Gambar apa nih? Itu apa? Bebek Bagus gak gambar mama? Bagus Yang gambar tuh bunda tau, bunda caca Yang gue bisa bikin apa nih? Wuuuuh Bunda bisa bikin lukisan-lukisan Piano yang susah-susah banget Apa apa pijit? Mama mau pergi ke rumah Tantekia ya? Iya ma Iya ma Mama mau ke rumah Tantekia ya? Tau gak Tantekia kan lagi hangil Oh udah tau Anta Disneyland Pulangnya jangan malem-malem ya Boleh mama pergi? Boleh Udah Tapi mama kayaknya angus ya kak A-a-a A-a-a Mau Mau Kok abis Isiin dong Tolong Abis lah Belum dipasang Masa belum dipasang? A-a bisa gak bantuin pasang? Iya Yaudah tuh Om Lemon aja minta bantuin pasang Ini Om Lemon bantuin A-a A-a bisa gak pasangin ini? Tidak dulu A-a abis Udah udah dibangin abis Kalo aku pakenya galon lain mineral Ini tuh Ada tuas hand gridnya nih Jadi Tolong bukain Mon Ini tuh harus dibuka dulu Lu bukain tau Mon Nah ini tuh harus dibuka dulu nih Taranya ke atas kan? Lepas stikernya Mon Tolong Mon Oke Terus Nih Kita pake lap Pake pisau Nih Mama mau bantuin lah Iis tau Mama Paping ini harus dilap sampe Ia tuh mama bukain dulu sayang Ini kan ada alkoholnya Jadi biar bersih Tunggu-tunggu tama muka dulu bentar Udah tau bukanya Ayo biasa Ini lap-lap semuanya Sampai sampe samping-sampingnya Sampai bersih sampe samping-sampingnya Ini sini sini Ini sini sini Ini sini sini Ini sini sini Oke Keren, jagoan Terima kasih Udah deh Aku kenapa suka banget Sama galon Le Mineral Karena Le Mineral tuh galonnya selalu baru Dan juga tutupnya tuh Itu tuh Kayak apa ya Bener-bener kedap udara Jadi bener-bener tuh Nggak rembes kemana-mana Tuh airnya tuh nggak akan popular Bismillah Le Mineral Bikin tenang, bikin nyaman Aku mau siap-siap dulu Karena aku mau ke rumahnya Kya Irwan Oke, jadi hari ini aku lagi Di rumahnya Kya sama Irwan Udah lama banget nggak ketemu Umpung lagi nggak ada syuting Jadi aku mau jalan-jalan Aku telpon dulu Assalamualaikum Assalamualaikum Oke, jadi Kita sudah bersama Pasangan Pak Mil Dan Bu Mil Pak Mil Seri gue hamil Ya kan? Hamil itu berdua Bukan sedia sih Ya sih bener-bener sih Gedehnya sama Maksudnya kan lu kan ambil Ini Bang Andung tuh berdua Sharing gitu Jadi tadi aku udah bikin pertanyaan Karena kan pasti banyak yang penasaran Aku pun penasaran Karena sudah lama banget Nggak ketemu Terakhir ketemu 5 bulan Jadi sebelum Sebelum Kia Embryo Transfer Iya, aku tuh pas main Pas nembak Pas nembak kan Jadi geng Aku banyak penasaran Sama kehamilannya dia Karena sampai sekarang tadi Baru datang tuh kayak Kayak ringan nyangka ya Masya Allah Apalagi lu berdua ya Gua aja kayak Akhirnya gitu Gue suka kaget sendiri loh sebenernya Jadi kayak Lagi di USG gitu Terus Eh gerak, eh gerak Tapi gue bener-bener Ya iya gerak orang itu Bener-bener kaget beneran Yang bukan Emang sebelumnya Enggak pernah ngeliat ada ini WSG gitu Enggak Yang mau liatin siapa Gi Iya di film Oh di film Kalau mungkin kayak Orang Menunjukin foto anaknya Gitu kan Oh iya 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 Tapi kan kalau kayak Kita ngeliat videonya Terus dia gerak-gerak gitu Kan Gua belum pernah Ini udah ada masuk pertanyaan Ada sekitar Berapa puluh ribu Tapi sudah di kurasi Oleh teman-teman disini Ada pertanyaan dari Tri Sheriff Udah punya nama Belom buat dede bayi? Hihihi Kayak gitu Sumpah deh Iya Maksudnya kayak bikin beberapa Cedro Bikin beberapa Beberapa nama Kalau cewek siapa Kalau cewek siapa Udah Ada Tapi masih bingung gitu Pilihannya emang Gini Gak usah cewek-ceweknya Cuman kalau misalnya kayak Lo lebih suka namanya tuh apa Misalnya kayak Nama berbau Apa gitu Kalau lo namanya Sukanya berbaunya apa Ada yang mungkin Lo lebih suka nama Indonesia Atau nama Arab Atau nama yang kebule-bulean Tapi artinya bagus Kan banyaknya ada ancelera Iya Lo lo apa? Kalau gue kan Maksudnya Balik lagi nama kan Doa gitu kan Nah Pengennya sih Bener-bener yang sesuai Sama doa kita Sebagai orang tua gitu Jadi Dari kemarin Gue juga ngasih nama itu Bener-bener yang Sesuai sejarah Islam Terus udah gitu Ya banyak yang Artinya Pokoknya yang lebih Agama gitu loh Lo juga pasti Iya Kayak Nama Indonesia gak? Tapi ada juga ya Ada juga Nama Bukan nama Indonesia sih itu Nama Indonesia dari mana Shay? Oh iya Kalau Syaki kan nama Campuran kita berdua Bukan nama Bukan nama dia Tapi ada Syaki tuh Nggak ada Irwan Syaki ya Itu untuk marga Gi Irwan tuh nggak ada marga Soalnya Oh iya Gue inget Gue pernah pesan nipiknya Namanya Irwansyah Soalnya dia Nama dia cuma Satu Gue inget Karena gue pernah pesanin dia Tiket pesawat Kalau tiket pesawat itu kan harus ada First name, last name Dia first name sama Last name nya sama Karena namanya Irwansyah Irwansyah gitu Cuma Irwansyah doang Irwansyah doang namanya Oh jadi lo bikin Bikin marga Jadi anak nanti bakal ada nama marganya? Ada Syaki Ada Syaki Oh kemar Jadi ini saksi nih Kalo misalnya Berapa generasi kewini Kita yang bikin nih Gitu Oh jadi namna Padahal nggak ada Sy Ya gue selalu Tapi gue kadang-kadang suka senang Kenapa? Nama Zet Karena gue ngerasa Misalnya gue paling gonggo nih Misalnya ada ujian apa gitu Gue di testnya tuh paling terakhir Jadi gue bisa ngecek dulu dari yang lain Hahaha Oke pertanyaan selanjutnya Adelia Fitriani Bagaimana perkembangan bayinya? Alhamdulillah Sehat-sehat Sehat Kemarin terakhir kita pas 4 bulan ya 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 Kita tenggeliat 4 bulan Mau 2 minggu Ya ukurannya Ya ukurannya Sesuai 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 Ya sesuai sama yang diharapin lah Secara medisnya Terus udah gitu Apa namanya Aku nya juga gitu Semuanya baik-baik aja Sampai ada perkembangannya apa Alhamdulillah Alhamdulillah Ini ada pertanyaan lagi dari Rayna085 Kak Kia gimana rasanya pertama kali tau hamil? Wah Wah Ditanya lagi Dia aja nangis apalagi gue Ya makanya Hahaha Gue aja tadi ketemu dia aja nangis Hahaha Kemarin udah nangis Kau pagi-pagi nih Pagi-pagi Banget yang ngepon Kia gak? Gw lagi yang siang Gw lagi ini Lagi liat IG story Iya Terus gue langsung nanya Kan dia kayak Kan dia lo hitung kan Iya kan gue hitung Terus jadi gitu Waktu itu gue udah nanya Malah kan gimana? Oh belum Berapa hari lagi gitu Terus kayak Terus dia kayak IG story, IG story Alhamdulillah Apa gitu-gitu lah Kok udah banget say Kan gue jadi pengen nanya Hahaha Padahal gue alhamdulillah tuh Masalahin loh Cuman Pas banget gue nanya Iya Soalnya gue bilang Jadi gimana Iya Doainnya Iya silahkan Lo sama lo ngomong gini Doainnya sehat Sampai lahirin Sampai lahiran Iya gue Gue langsung Langsung gue tawar Gue langsung Gue langsung Gue langsung Gue langsung nangis Gue tuh kan dia pengen nyamperin dia gitu loh Maksudnya ngasih surprise Gigi kan yang Maksudnya yang Nge-push gue Yang ngasih semangat awal tuh Supaya program Salah satunya kan Gigi juga Gitu loh Sampai Ini ya Udah lah sabar ya Udah ditelepon Gue langsung Gue langsung Udah ngerti lagi gitu Kayak Wah senengnya itu tuh Nyampe kemana-mana Alhamdulillah Ya Allah Sehat-sehat Kayaknya Bener rezeki yang Rezeki nomplok banget gitu loh Kayak Lo dikasih mobil Kasih rumah tuh kayak Gak ada apa-apanya gitu Ya maksudnya kalo harta itu kan Lo bisa cari dengan usaha Apa Maksudnya kayak kerja Gigi Ini kan gue bener Lo mau usaha kayak apa-apa juga Kalo gak dikasih Gak dikasih Gak dikasih gitu Ya Allah Alhamdulillah Dari Poem by Poe Poe Kak Yerwan mau anaknya Perempuan apa laki-laki Gitu gitu Apa aja Apa aja sih Menting sehat Menting sehat Ya lah Dan anak pertama tuh udah Copsip-cops aja ya Iya apa aja Bener apa aja Cowok alhamdulillah Cewek juga alhamdulillah Tapi gini Kan maksudnya Gue tau pasti lo berdua kayak Ya udah Apa aja Cuman kalo boleh pilih gitu Maksudnya kayak Kan pasti punya Sebelum hamil ya Ini tuh pernah ngomong sebelum hamil Jadi waktu sebelum hamil itu Pernah ada omongan Gue pengen anak pertama tuh cowok Karena gue ngeliat Adam Yang ngeliat lo juga gitu Anak cowok Anak cowok Nanti anak kedua nya cewek Kayaknya tuh ada kekaknya Enak gitu kan Lalu Lu pake anak cewek kan Dia bilang gue tuh beda Gue suka anak cewek dibanding anak cowok Lebih excited gitu kalo liat Anak cewek tuh kayak Gua sayang banget gitu Gitu Ya gua ga ngerasa itu sebenernya Gua sayang-sayang aja gitu Ini pokoknya apa aja lah ya Cuma cowok aja lah Amin 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 Tapi Raffi paling muda Anaknya paling tua nanti Oh iya dibanding mulut lu pada ya Iya kan Udah mulut kalian malah jadi Raffi dulu Baim berfiruan Ya Baim Baim paling tua Tapi kan lo lebih muda daripada Baim Iya Tapi kan istri anda masih muda say Iya Iya kan Anda masih muda Walaupun lu nikah umur 20 Eh sebenernya nikah umur 19 menjelan 20 Saya jalan penikian gini Penikian gini Jadi maksudnya ya Walaupun lu dapetnya lama Tapi kan untung lu nikahnya masih muda Sintia A underscore AA Apa aja kendala setelah hamil Apakah ada berbeda setiapnya dalam hal tersebut Hal apa ya Oh mood swing gitu kali ya Ya pasti lah Lebih ada kayak gitu Cuman waktu awal banget ya Itu pun karena aku sakit-sakitan gitu Jadi gak Cranky Cranky nya tuh karena sakit Karena mahnya kambu terus Karena mual terus Lebih kesitu sih Kalau masalah kayak babar-babaran gitu Kayaknya engga eh Alhamdulillah Nyebelin gak Alhamdulillah sih Dia mood swingnya gak terlalu Alhamdulillah ya Nyebelin gak Engga sih Karena gue juga Mungkin gue excited juga kali yang ceritanya Gue juga nungguin Baby nya Terus ya gue juga harus sama-sama ngejaga Segala macem Cuman Ya gue jadi agak susah bergerak aja sih Sebenernya Cuman itu Cuman itu Curhat Mama Dedewi Cuman itu Curhat Mama Dedewi Curhat Mama Dedewi Cuman itu Pandemi juga Pandemi dan gue Juga harus menjaga itu juga Kayak misalkan Gue gak boleh bebas ketemu orang Nanti gue bawa apa-apa Ke rumah kan Bahayaan gitu Terus kedua Emang Dianya Kalau Jangan-jangan gue keluar Gue ke ruang TV nih Disamperin sama dia Yang nak atas Ya abis gue sendiri ngapain Gue bingung Rumah gede gini juga bingung ya Bingung sendiri tuh Kan Mak Gue liat handphone aja Mual lagi Gak bisa liat handphone Lama-lama tuh Mual Nonton TV juga paling Ya berapa lama sih Ada bosennya Iya itu Iya sayang Mual Tapi ada alesannya gitu Tapi abis itu Kalau lu nonton TV Kenapa gak? Nonton Tapi gak bisa Lama-lama juga pusing Jadi sampe lu tidur gitu Tidur Kan anaknya tuh Kalau dayron Ada temen ngobrol Ntar kita Mual Nyanyi Udah nih aja ke depan Gila Berenang Berenang Gue tuh inget banget Waktu hamil tuh gue mual Jadi waktu itu Ada sopir baru Terus gue pikir tuh Supirnya Yang bikin mual Eh Gue pikir tuh Gue tuh mual Gak mual Karena gue hamil Gue pikir gue mual Karena gue hamil Karena waktu itu gue hamil Tapi ternyata Ternyata Semua orang di situ Mual Ternyata gue gak mual Ternyata gue gak mual Ternyata gue gak mual Bener gak? Sebenernya gue ke depan Gue gede banget Pasti ya Gini Gue udah naik 10 kg Ah, selesai Maaf ya guys Ternyata gue 10 kg Sampai dimakan dokter Terus gue dikurung Gini Gak tanya Gede banget Gede banget Jangan kaya pais babe Iya kan gitu Orang hamil kan Beda-beda ya Kayak ada yang Ada yang 4 bulan udah Masih Udah di atas 4 bulan Masih mual Ada yang gak sama sekali Kalo gue alhamdulillah Gak Gue tuh kerja dari Lumayan Dari pagi apai pagi Tapi gue sangat banget amat menyadari kalo lakon gue minus menyebalkan menyebalkan gue sama orang gak gak nice gak nice banget gue menyebalkan, gue tau waktu gue hamil gue nyebelin banget mungkin ada kurang lebihnya ya lebih ke sekitar gue gue menyebalkan sama lo gitu ya waktu itu gue berantem jadi lebih banyak berdebat sama nyokap gue berantem sama Caca kayak gitu loh ada skor 10, udah ngidam apa aja nih Kak Kia, Kakak Irwan ada gak ketularan ngidamnya? gue ngidamnya pokoknya ini banget deh, murah banget gue ngidam nasi gak ngerti kenapa gue bener-bener sama pokoknya macem-macem nasi aja ki mau nasi padang nasi kap, nasi apalah yang kemarin kita makan tuh pokoknya apa aja deh mau nasi liwut pokoknya semua jenis nasi apa, nasi-nasi nasi-nasi restoran-restoran yang apa anak karbo ya, Shay? jangan dicontoh ya lo udah kepengennya? gak sih tapi ngikut aja makan maksudnya kan gak ada juga yang nyidam jalan-nyalan gak? itu sih ya itu gede banget gede, udah bosen banget parah iya, aku juga semoga kan gak banyak mohon-mohon yang bilang sedikit lagi nih oh nih bukan siapa-siapa kan gak ini namanya namanya itu bukan siapa-siapa kan gak? gimana cara sabar dalam penantian kak? oke gue jadi agak gue gak mikir lamain sabar ya gimana ya kalo sabar itu kadang-kadang tuh yang namanya manusia ya gitu begitu kita dikasih ujian udah gak ada pilihan lagi dan kita dipaksa untuk ngadepin ujian itu lama-lama kayaknya otomatis kita akan nemuin titik dimana kita yaudah mau ngapain lagi udah pasra aja sama yang diatas terus ya koncingnya satu harus bersabar jadi disaat kita dikasih ujian kayak gitu aku rasa tuh udah koncingnya satu sabar aja sama pasra aja kita mau maksain sesuatu yang ini di luar kehendang manusia ya bener-bener ini udah harus sabar karena gini, semuanya apalagi lagi program hamil ya mau IVF atau mau yang natural pun itu semua itu dari sini tuh yang paling penting dari pikiran kita harus tenang semuanya harus relax jangan sampe ada beban pikiran kita boleh usaha ikhtiarnya maksimal harus itu wajib tapi jangan sampe ikhtiarnya itu malah jadi bikin kita stress gitu nah dengan kita ikhlas, kita sabar insya Allah tuh bikin dia udah semuanya jadi jauh lebih relax lu stress tenang ngapain gitu IVF itu kan dua minggu tuh kayak oh nungguin hasil nungguin hasil juga loh bukannya deg-degannya parah sampe tiba-tiba dingin pas hamil satu gue hamil satu tuh gue deg-degannya parah karena gue kayak udah penentuan nih gue dari yang gue usaha selama ini karena gue operasi kayaknya lama banget oh iya sampe operasi dulu gue kan dari belanda dulu operasi dulu pulang kesini di operasi lagi disana di operasi operasi dulu gitu kan masalahnya banyak jadi kayak gue tuh mikir emberia gue cuma satu ada pikiran itu manusiawi lah ada pikiran ini berhasil atau engga ya kalo misalnya engga gue ngebayangin nih harus gue ngulang lagi tapi kan itu itu akan menjadi opsi lo gak kalo ternyata gitu kemarin apa lo gak insya Allah sih gue ada kepikiran udah lah gitu mungkin udah kayak kepala nanggung gitu dan gue udah ngelewatin ini ya pasti gue akan usahain lagi cuman mungkin gue butuh waktu untuk tenang dulu karena pasti lumayan stress juga gitu mencinta emosi ada waktu tuh kita udah bolak balik mulu kan ini ada Fiona di Red Kak Zaskia udah nyiapin perlengkapan buat dede bayinya belum? tapi lo yang suruh gitu gak? 7 bulan baru boleh gitu? engga sebenernya gue bukan karena kata orang kan ada yang pamali engga gue sih insya Allah gak percaya gitu-gituan tapi lebih kayak yaudah kalo misalnya 7 bulan itu kan di waktunya udah lebih udah mendekati barang juga kalo ditumpukin pelamaan apa iya bagus gitu kan? mendingan pas udah namanya fashion kan up to date banget sekarang baby fashion be udah ngebayangin gue sebenernya tapi browsing-browsing tetep udah gemes gitu loh gue mau dandan ini kayak gini-gini style kamarnya tuh kayak gini-gini gitu udah kebayang tapi shoppingnya nanti aja kan lo udah tek-tekin dulu misalnya kalo masih ada tuh koleksi dibeli kalo engga ya kalo si Baru gitu kan ini dari Diana Eka banyak maunya gak sih kak? selama hamil banyak mau banyak mau makanan iya ya kayaknya ya yang mana engga sih makanan doang dia tuh cuma mau ketenangan peace peace love and go terus tiba-tiba dia mau ke alam gitu iya maksudnya kayak pohon-pohonan iya bercocok tanam mwes kanam gue hunting pohon sendiri berarti bokap lo ngurut gak lo? iya selama ngambil aja ya pak tapi berarti ngurut iya parah kayaknya dia seneng banget liat gue jadi tau gak yang biasanya gue yang ngomong sama bapak gue suka bingung kadang-kadang ngomong apa masalah kupuk masalah lu berkata gue bercocok tanam? iya iya gue sempet kepengen tuh bercocok tanam tapi kayaknya gak gak sempet gue udah lu gak ada waktu ya udah dia mau bercocok tanam udah gak usah pake kumensan gue bercocok tanam kok rame di belakang hahaha kalo gue udah punya kepengen-kepengen suka di under estimate kalo ini gue tolong berpengen ini pendek untuk youtube ada pertanyaan terakhir tapi sebenernya tadi udah kurang lebih sih coba aja dini ada skor sftr gimana sih kak nikmatnya melatih rasa sabar menanti titipan alo ini mungkin spesifik kali ya spesifik tadi kan sabar dalam arti cobaan gitu tapi ini mungkin dalam menanti buah hati iya ini sih maksudnya gini apa namanya gue sih gue berkaca banget ya gue tuh orang yang kadang imannya begini tadang begini gitu ya jadi gak ngerti apa lo tau gitu kan akhirnya roh terus terbanget terus gini muter terus kalo akhirnya kan stabil gitu ya masya Allah nah jadi gue di kayaknya tuh emang gue harus udah kasih itu emang kamu tuh harus kasih gue sesuatu yang bikin gue akhirnya mau mendekatkan diri lagi diingetin lagi gitu loh nah kayak gini nih dikasih dipaksa harus bersabar ini kan jadi ngebuat akhirnya kan tadinya gue udah males banget ya momen malem gitu-gitu kan kalo dia mah tetep mau ada cobaan sama gak ada cobaan dia mah tetep kalo gue mah kalo gue ada cobaan dulu gue stop ngomong mau gak tidur tetep bangun pagi itu tuh gitu kan nah kalo gue kan ya beda gitu makanya gue ngerasa ini kadang-kadang ujian ini mungkin buat gue jadi dengan adanya ujian dikasih susah gitu kemaren terus proses susah punya baby gitu susah hamil prosesnya panjang gitu jadi jadi mau gak mau kan kita mau minta sesuatu sama yang di atas maka kita gak mau usaha gitu kan ngerenget terus karena itu jadi yang bikin akhirnya mau bangun malem lagi ngerasain lagi namanya setuju nangis-nangis itu kayak gitu jadi nikmatin lagi prosesnya pokoknya sesuatu yang dikasih kita mau ujian tapi nikmat loh maksudnya ada hasilnya curhat curhat apa-apa tuh nikmat oh iya benar benar setuju kayak curhatnya tuh gimana ya galem gitu jadi mungkin ada pesan-pesan mungkin buat temen-temen jangan gak lagi nunggu spesifik nunggu buah hati karena gini ini benar-benar udah rencana Allah tuh indah banget nah makanya banyak banget nih gitu maksudnya pas kita pas kita nge-publish akhirnya alhamdulillah Allah pasti hamil gitu itu banyak banget cerita yang masuk ke kita gitu loh gak dari vlognya di Sungkars Family gak dari Morullah sendiri gitu kan kemarin kita program dari rumah sakitnya sendiri itu banyak banget gitu pasangan-pasangan yang akhirnya yang tadi udah lama-lama nih karena itu 10 tahun kan ada yang berapa tahun berapa tahun gitu akhirnya tuh punya semangat baru lagi untuk program nah itu gue ngerasa di situ Allah tuh punya cara tersendiri ya gitu untuk memberikan manfaat juga ke orang lain jadi yang bahagia memang kita tapi insya Allah ada juga yang udah cerita lagi Allah udah berhasil gitu loh jadi kayak udah deh jadi pesan aku sih mungkin intinya pokoknya Allah akan memberikan kita di waktu yang sangat baik yang terbaik pokoknya jadi jangan pernah kayak kecil hati jangan bilang aku sama ilo gak pernah gagal loh emang jarang banget kita cerita tapi aku pernah ini saya mengasih dan gagal tapi harus ini juga apa namanya harus usaha terus kita harus juga ngajar juga apa sih kesalahannya apa segala macem dan ikhtiarannya juga gak boleh cuma doa doang juga tapi tapi bukan berarti tiba-tiba menau Allah punya takdir yang lain ya Gi bukan berarti kita bukan orang yang baik bukan orang yang gak baik bukan gitu kadang-kadang maksudnya aku jadi banyak ngomong juga sama Ustadz gitu kan supaya tenang gitu hati ini jadi Ustadz juga bilang gitu bukan berarti kamu gak baik kamu gak dikasih keturunan gitu bukan itu saking Allah sayangnya Allah ngerasa kamu yang kuat untuk dikasih ujian yang kayak gini gitu dan sabarnya kamu itu insya Allah nanti ada tempat sendiri di surga untuk orang-orang yang sabar yaudah kalau kita mikirin ke arah sana yaudah hati tenang aja kan bawaannya jadi udah pastri aja usaha juga yang paling penting ya soalnya kadang-kadang orang kan oh gak bisa gak bisa tapi ternyata gak belum maksimal usaha maksimal ya kayak gue dulu deh iya maksud gue berdua berdua ya kan gak ada tuh nyuruh dia sampe akhirnya mau sampe bener-bener program bener-bener program ya kan maksudnya program lu kan cuman kayak iya lo sampe bookingin aja gue gak dateng gak dateng sampe sharein tuh whatsapp gue spesifik Gi tolong dong Gi bilangin Kia dong sampe kayak gitu tapi emang sebenernya kan itu kan maunya harus dari lu padahal kita semua iya ada ada lah maksudnya kayak karena dorongan dari orang-orang sekitar gue gue juga jadi kepikiran itu salah satunya tapi balik lagi kalo gue nyaga niat mah juga gak bakalan jadi jadi nah ya udah mari kita sama-sama berdoa buat kesehatan ibu dan anaknya sehat lancar kita tunggu akan launching di bulan apa ini dudetnya iya launching bulan apa? iya launching iya launching bulan april april akan ketemu sama babynya irman amin amin selamat menikmati